enggak buat sekali anggurnya ini bagian depan teman-teman teman-teman tak aja untuk lihat buah-buahan yang ada di kediaman duta besar RI di Madrid ya lihat ini ada anggur di sini ini jenisnya hijau dan buahnya lihat teman-teman nyuisi banget ya ada satu lagi temen-temen mana kelihatan enggak tahu cuman enggak banyak akhirnya Oh ini satu lagi sebelah sini nih agak kurang sopan juga kalau semua momen di video kan dibagi di sosial media jadi pastinya teman-teman juga paham dan memahami juga bahwa tidak sopan kalau semua momen kita videokan sekarang ini saya berada di kediamannya Duta Besar Republik Indonesia untuk kerajaan Spanyol you can always face the long embrace in the setting some one last it's hell of a big old Halo teman-teman apa kabar semuanya sekarang ini saya berada di kediamannya Duta Besar Republik Indonesia untuk kerajaan Spanyol dan lagi bersantai-santai hari ini saya mau tunjukkan ke teman-teman nanti ya buah-buahan di Wisma Duta atau di kediaman kedutaan Besar Republik Indonesia ada banyak macam buah-buahan mungkin teman-teman penasaran di kediaman Duta Besar di Madrid itu pohon-pohon di tamannya apa aja dan apa aja yang sedang berbuah nanti teman-teman tak ajak melihat ke sini ya di sekeliling sini ini kolam renangnya cuman airnya dingin sekali karena kebetulan pas kami saya di Madrid tiga hari dan ini ya di hari ketiga ini enggak ada matahari teman-teman tumben jadinya apa namanya air di kolam pun dingin jadinya saya mau ajak teman-teman untuk lihat ke area sini itu makanya aku enggak mau gabis di tepor datang tepor lamanya juga dingin karena enggak ada matahari ya kan? ya tapi waktu ada sore aku mau eee now is my chance tapi enggak bisa teman-teman tak ajak untuk lihat buah-buahan yang ada di kediaman Duta Besar RI di Madrid ya lihat ini ada anggur di sini masih kecil-kecil langgurnya cuman sepertinya kurang sehat karena kalau teman-teman lihat seperti ada noktah-noktah ini jamur teman-teman jadi semacam penyakit gitu enggak tahu apakah semuanya atau hanya sebagian karena ini nular teman-teman ini pohonnya pendek cuman di dalam pot begini buahnya tuh ini ini dan di atas juga ternyata ada oh iya yang lebih rusak di atas teman-teman jadi yang di bagian atas tuh banyak sekali jamurnya coba yang di sini iya berjamur nih teman-teman bisa lihat hitam-hitam bagian luarnya itu karena jamur terus di sampingnya ini ada buah plam nih tuh banyak sekali lihat tuh tadi saya udah meti udah waktu ngobrol sama ibu Matile main di kolam tadi ibu meti terus saya coba manis banget seger rasanya ini ini jenisnya hijau dan buahnya lihat teman-teman sepertinya tahun ini dari sekian banyak buah tuh apa pohon-pohonan yang ada di wismaduta yang paling lebat buahnya sepertinya ini nih saya mau petik satu terus saya mau coba di depan kamera untuk menunjukkan ke teman-teman gimana kira-kira rasanya coba kita petik satu ya mana ya ini dah oh ini masih agak hijau kita cari yang warnanya lebih kuning coba sebelah sini biasanya yang sering kena matahari dia akan lebih kuning kalau yang agak apa namanya rimbun-rimbun seperti itu dia masih hijau misalnya ini ini bagian luar menan bisa lihat ini kuning ini kita ambil ya kita coba nih buahnya anginnya lumayan kenceng karena di sekitaran sini pohonnya tinggi-tinggi jadi kalau ada angin kencang teman-teman suaranya kayak yang gusus gitu gosok-gosok dulu sampai bagian tepung yang seperti tepung di luarnya hilang dan dia jadi mulus seperti ini harusnya dicuci dulu ya teman-teman tapi ini gak usah saya cuci langsung aja kita makan bismillahirrohmanirrohim namanya seperti ini gusus banget seger jadi segernya tuh kayak ada sedikit kecutnya cuman manisnya lebih mendominasi teman-teman hmm anginnya kencang sekali hmm enak banget banyak teman-teman hmm kayaknya saya mau ngambil satu lagi sama ibu saya disuruh ngambil banyak tapi saya gak mau hmm saya petik satu lagi ya kalau teman-teman penasaran kenapa saya ada di kediaman duta besar di Spanyol saya nginep disini teman-teman 2 malem bukan karena ada acara cuman nginep aja liburan disini sambil silaturahmi sama bapak sama ibu sama mas Amir juga karena saya terakhir sowan kesini itu 2 tahun yang lalu terus tahun kemarin saya gak kesini karena repot dan tahun ini sebelum saya berangkat ke apa Skosoto Grande saya mampir dulu ke Madrid sambil liburan cuman mohon maaf selama saya disini saya tidak bikin video terutama dengan bapak dengan ibu kemudian di dalam Wisma Duta saya juga tidak bikin video bukan karena tidak mau sebenarnya bapak sama ibu juga mengizinkan cuman saya lebih ke apa namanya teman hubungan yang lebih intim tanpa ada kamera gitu jadi mohon maaf kalau teman-teman misalnya bertanya kenapa gak bikin video sama Duta Besar gitu sebenarnya kalau mau boleh cuman memang saya memutuskan untuk tidak membuat konten jadi memang kunjungan saya kesini bukan sebenarnya bukan untuk konten sebenarnya karena kunjungan silaturahmi aja ke bapak sama ibu dan saya nginep di kediaman beliau terus pas gak sengaja pas saya nganterin Matili berenang ternyata banyak buah-buahan terus saya bilang bu saya boleh ambil video ya di buah-buahan ya silahkan Mbak silahkan makanya saya bikin konten untuk awal-awalnya saya gak ada niatan sama sekali kesini untuk bikin konten karena niatannya memang bukan untuk bikin konten dan sebelum kesini saya juga bertemu dengan bapak sama ibu saya disini sudah saya anggap sebagai bapak sama ibu saya disini yang kebetulan akan segera pensiun bapak tugas di kedutaan juga dan sudah akan pensiun dan sebelum pensiun saya ingin mengunjungi juga jadi kemarin sehari semalam sebelum saya datang kesini saya nginap di tempat lain dan bertemu sama bapak dan ibu Yanto ngobrol kesana kesini bergeluh kesah segala macem terus setelah itu baru saya ke Wisma Duta disini oke anyway ini dia buahnya yang kedua saya coba lagi bismillahirrahmanirrahim oh teman teman manis sekali manis enak sekali oke teman teman jadi begitu untuk buah pelam disini sekarang saya mau ajak teman teman ke sisi lain dan mungkin saya akan ajak teman teman ke sebelah sana kan di sebelah sana ada pohon apel yang berbuah juga yuk kita kesana sekarang anyway ngomong-ngomong sebelum ke belakang lihat apel saya mau tunjukkan ke teman teman bagian depan dari Wisma Duta ini ya karena di depan itu juga ada buah dan saya mau tunjukkan ke teman teman buahnya ini daunnya keriting buahnya nggak ada tapi teman teman disini bisa lihat anggurnya tuh enggak buat sekali anggurnya ini bagian depan teman teman nih lihat enggak buat sekali anggurnya ini saya nggak tahu anggur hijau atau anggur merah nih lambat sekali anggurnya ini anggur hijau lebih sehat dibanding yang di belakang tuh lihat teman teman banyak sekali full buahnya dan sehat-sehat cuman memang lebih kecil-kecil sepertinya ini buahnya lebih lambat dibanding yang belakang yang belakang sudah lebih besar-besar di sini ada buah lagi yang di sebelah sini lihat teman teman cuman ini masih keras yang ini buahnya ini belum matang buahnya masih keras nih tuh banyak di sebelah sana juga teman 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 cuman yang ini buahnya dia keras masih keras belum matang teman teman kalau untuk dijual ini mungkin sudah saatnya dipanen ini udah gampu yang ini cuman kagak busuk daunnya keriting nggak sehat ini tuh lihat sebelah sana banyak sebelah atasan ini apel yang sebelah sini itu bendera merah putih ada di sana bendera merah putih dan bendera ASEAN bagian depan nggak terlalu banyak buah belakang lebih banyak ini ada satu pohon pinus mati disitu bagian belakang tuh katanya taman cuman saya belum pernah muter untuk lihat taman di sebelah taman pinus yang di sebelah sini apel ini saya nggak tahu ya apanya kurang air atau gimana karena berjatuhan sebelum matang banyak sekali yang berjatuhan ini buahnya pohonnya juga nggak terlalu besar sebenarnya kata ibu tahun tahun kemarin buahnya lebat sekali katanya ini juga ada lumayan nggak banyak sekali nggak cuman lumayan cuman berjatuhan mungkin yang berjatuhan sudah banyak banget mungkin dan memang sepertinya kayak yang kisut kisut gitu loh teman teman agak kurang sehat nggak tahu kenapa apa kurang air atau kena penyakit nggak tahu terus pohon pir katanya biasanya disini tuh lebat banget katanya tahun kemarin sampai apa namanya pohonnya sampai turun-turun ke bawah karena keberatan buah terus patah di sebelah sini katanya nih ada potongannya tuh keberatan pohon eh keberatan buah oh di sini juga ada pohon igos ini ada buah igos punya tetangga masuk ke sini batasnya kan ini pinus tuh sampai ke atas-atas masuk ke pekarangan wismaduta oh iya teman-teman untuk teman-teman yang ingin merasakan pengalaman melihat secara langsung wismaduta di kediaman Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Spanyol dan bertemu langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia dan juga tentu saja beberapa staff di KBRI jangan lupa ya teman-teman ada sayembara untuk memenangkan hadiah dan pemenangnya itu satu pasang pemenang jadi cuman satu orang pemenangnya cuman kalau dia anak-anak bisa ditemani ayah atau ibunya kalau dia seorang istri bisa ditemani suaminya jadi satu pasang itu diundang untuk datang ke Madrid untuk acara resepsi diplomatik tanggal dan waktunya saya kurang paham tapi yang jelas tahun ini dan undiannya nanti akan diambil pada saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Madrid dan nanti saat itu undiannya akan diambil dan akan diumumkan siapa pemenangnya apa-apa saja syaratnya gampang banget syaratnya kasih linknya di deskripsi video teman-teman lihat linknya klik linknya, tonton videonya dan ikuti aja syaratnya gampang banget syaratnya dan mudah-mudahan teman-teman adalah yang beruntung untuk bisa datang ke Spanyol memenangkan undian ini dan merasakan langsung suasana Spanyol di kediaman Duta Besar Republik Indonesia dan tentu saja nanti juga di kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di kota Madrid mungkin sepertinya gitu dulu ya teman-teman saya tak masuk ke dalam, anginnya kenceng saya ada kerjaan yang belum saya selesaikan karena tadi saya sama ibu, sama Matilde, sama Amir sama Mbak Najwa kita keluar tadi kita ke mall, ngomong anak dan sekarang sudah sampai rumah terus habis berenang anak-anak istirahat dan saya sekarang mau lihat kerjaan sebentar sebentar aja ya jadi walaupun liburan tetap harus ngecek kerjaan saya so demikian dulu video hari ini teman-teman ngomong-ngomong sebelum saya tutup disini ada Pier 2 cuman ini saya lihat gak ada yang lain oh ini ada satu lagi teman-teman nih mana kelihatan gak oh ini ada satu lagi sebelah sini nih oke teman-teman gitu aja dulu video hari ini insyaallah besok kita lanjutkan lagi dan mohon maaf kalau saya sekali lagi saya mohon maaf kalau saya tidak membuat semua saya kontenkan saya gak bisa karena ada saat-saat tertentu itu yang saat-saat yang intim maksudnya intim disini bukan melakukan kegiatan seksual ya maksudnya intim dari hati ke hati ngobrol dari hati ke hati itu gak selalu saya bikin videonya agak kurang sopan juga kalau semua momen di videokan dibagi di sosial media jadi pastinya teman-teman juga paham dan memahami juga bahwa tidak sopan kalau semua momen kita videokan gitu jadi saya stay selama beberapa hari di Madrid juga tidak selalu bikin video jadi yang video-video ringan gini aja dan teman-teman juga suka kan kalau yang buah-buahan segala macam gini so insyaallah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa lagi Assalamualaikum bye bye-bye